Psykologis, sosiologis, atau kologis, atau komunikasi ini semuanya Semuanya ya Pak Gia? Sejak ini? Nah, ini disini dia mau di Samsung ya? Di Samsung, pokok ya Pak Gia? Di Samsung jadi satu-sat punya pokok PP Dia dulu bisa dipakai semua kalangan Semua kalangan? Ya, kalau misalnya kita lihat pokok Jumtubar, Jumtubar Dia ada segmentasi tetap menang Tapi kenapa di Samsung dia bisa dipakai semua kalangan? Ternyata misalnya itu, ada yang tahu? Dua, tiga, empat Kenapa di dua, tiga, empat? Ternyata, sebenarnya Kalau orang Indonesia masuk ke sebuah acara, duduknya di belakang atau di depan? Kebelakang dulu, kebelakang kebelakang, nanti yang terakhir Kenapa? Kalau orang Indonesia itu tidak suka dengan angka satu Sehingga dua, tiga, empat itu lebih Ternyata, enak buat Indonesia Ternyata, orang Indonesia adalah orang-orang yang cenderung aktif Dia follower sebetulnya Ternyata cenderungannya Jadi, karena dulu, yang aman, orang ada, dulu dia masuk Oke Ngerasa kan? Ngerasa ya? Tinggal di cek aja yang dulu ke sebelah siapa Ternyata cenderungan Dan ini yang benar-benar kosong ya banyak-banyak Ternyata cenderungan Oke Nah, jadi itu masuk ke dalam TUMU yang sedih ya? Iya Ya kan, kalau kamu bilang ini Alam Bahasa Tuhan tidak Alam Bahasa Tuhan? Saya tidak sepaham dengan Alam Ya, kalau kamu tahu bahasa Tuhan seolah-olah Masuk Alam Jid Dia tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu Tapi, kita juga pikiran bahasa Tuhan Oke Ya, dengan teman-teman kita mulai acara ini buat takdol nih, selesai Oke, sebelum saya mulai Boleh, berdua dulu semuanya Oke Di depan ada tulisan I love business Boleh, tunjuk ke sana semua Satu tangan, tunjuk Kita tunjuk satu tangan ke tulisan I love business Oke, sudah Boleh, sampai ambil jombok Sampai jombok? Bukan, maksudnya bisa jombok-jombok Jombok sudah kaya lombok ya Bukan, maksudnya jombok-jombok Oke Dan, Anda tahu atau tidak, kalian semua sudah saya hipnotis Pertanyaan saya sebenarnya, nanti saya bilang apa? Di awal, Pak? Boleh? Kalau saya bilang boleh, jawabannya Boleh, harusnya Boleh, atau Boleh, atau Boleh, atau Boleh, apa-apa yang kalian cuma tunjuk sampai jombok Boleh, atau Boleh, apa yang kalian semua sudah saya pikir? Jadi, jangan terlalu serius. Katanya kalau orang terlalu serius, itu paling dampak disantai. Jadi, kalau ada yang tahu tentang Caknun ya, dia pemananya sama Raja Santai Asia, siapa yang tahu? Kigener Bangkas, siapa yang pernah dengar? Yang orang itu-orang itu apa? Iya. Nah, dia sesungguhkan saya mau menyantai siapa yang harus usah apa-apa. Dia tanya, deng, apa semua orang yang kente Santai itu pasti kenak? Pasti. Ya, kenak, kenak. Bisa susah kenaknya gimana? Orang yang punya sensual humor yang tinggi. Kok bisa? Ada dua alasan. Kenapa? Yang pertama, orang yang punya sens umur yang tinggi, itu karena si uratnya itu lebih runtuh. Ya, makanya kalau orang sedius kan uratnya penceng, tegang. Makanya mau paku, apa-apa, nggak makan, saya coba yang berikutnya lebih buruk. Katanya yang rastis. Yang kedua, karena kalau kita beca Zikulwa, kalau kita beca ayat-ayat, itu saya kan ketakutan. Kenapa? Karena dia kepaksa. Aulanya sudah urat ilahnya. Nah, kalau yang punya sensual humor yang tinggi, ternyata sama. Aulanya sudah urat ketawa. Semakin besar sensual humor dia, itu semakin besar teritorial dia, maka baru kena 10 km kerasa ulanya ini ketawa di situ. Jadi si Jin asik ketawa sampai lupa saya jerah. Saya kena, kenapa saya nggak bisa bergerak. Makanya jangan terlalu serius. Kita akan berbicara tentang hipno marketing. Jadi ini saya coba latihannya di sini gue sampai empat hari, kita coba ambil beberapa poin yang kita share. Jadi, kalau bicara hipno apa sih dalam pikirannya? Kamu ada? Hipno. Jadi, sesuatu di pikiran bawah sadar. Kalau yang saya tahu, ini kayak di masyarakat itu bagaimana kita menyampaikan produk yang kita miliki ini bukan dengan otak sadar, tapi otak bawah sadar. Bahwa sebenarnya produk ini wajib kita beli. Kalau kita rugi banget. Jadi, disampaikan juga nggak serius. Tapi betul-betul dengan danger dan di dalam hati yang parah-parah. Jadi betul-betul bukan berbicara dengan maka sadar. Tapi betul-betul di bawah sadar yang baik. Ada lagi, saya kagetin dulu. Kalau beneran-bener konsis itu apa sih? Jangan-jangan mikirnya kuya-kuya lagi. Nah, miskin aja. Pasti lainnya gua lanjut dulu ya. Gua marah. Di proses itu kayak otak kan mungkin gombang, ada alkohol, gitu. Nah, jadi proses kayak ngomong-ngomong lagi otakmu supaya bisa... Dan pokoknya mau nampar, gitu ya. Apakah di sekisnya terlalu gombang-ngomong lagi. Jadi, nanti itu berdampak pada rakyat bangsa. Jadi, apa yang dia mau itu, yang pas di luar itu... Apakah semua yang bisa terlalu gombang itu? Terima kasih. Jadi, untuk pernah kan ada kayak kamannya yang katanya bisa... Hiknosis gitu kayak... Tidur. Jadi, tak tanya. Tapi pernah juga... Tapi live, apa ya... Buka-buka sama alkohol, gitu. Itu... Bisa ikman semua. Jadi, ada beberapa keadaan. Buat biasa keputangan. Kenapa tadi saya membuat sebuah... Apa namanya... Tadi... Pembukaan tadi dengan mainan seperti tadi. Kenapa? Ternyata, hiknosis itu bukan tentang kami. Ya. Atau dipengaruhi dengan cara... Saya hiknotis, ya. Orang saja. Justru orang yang... Hikmatis yang benar. Dia tuh gak tahu kalau dia bisa dihikmatis. Kayak tadi Anda sadar... Kalau sedang saya hikmatis sebenarnya. Tidak, kan? Dan begitu kita mengkomunikasikan. Ya. Sebetulnya hikmatis itu hanya tentang teknik komunikasi, sebenarnya. Jadi, bukan... Apa... Kalau apa ini... Bunda... Sebetulnya ini tentang teknik komunikasi. Fuel teknik komunikasi, ya. Oke? Kalau tidak ada... Kenapa... Yamaha Mion jadi item motor Matic? Padahal mereka bukan yang pertama. Motor apa? Matic yang pertama di Indonesia. Kip. 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 Tapi kalau kita tanya... Kenapa? Kalau jadi motor Matic pasti? Mion. Mion. Ya. Atau... Hmm... Ibu Dela... Ibu Dela... Kalau pakai sabun pakai apa sih? Ibu. Sabun nanti. Sebetulnya. Tidak salahkan. Tidak salahkan? Eh... Kalau sebetulnya sabun nanti, sabun nanti akan terbayar apa? Biore. Kana biore? Tidak seperti itu. Oke, di sebelah ini Nisa Kalau ingat sabun mandi itu Pak Ingatnya apa? Lihat, kenapa nanti? Kenapa pakai itu? Oh, di belinya itu Ada yang pakai white boy? Oke, kenapa pakai white boy? Pembunuh kuman Oke Sabun lain pembunuh kuman gak? Antiseptik juga gak? Antiseptik juga Tapi kenapa orang ingat Light boy, lain bersabun ingat Light boy, ingat metik ingat Mio, oke Kenapa tadi di Samsung Jadi yang bisa masuk ke semua kalangan Ternyata tadi ada teknik 2, 3, 4, itu angka itu Ternyata luar biasa Itu bisa mempengaruhi Oke, next Kenapa Nokia Kita tahu ya, awal-awal Kalau HP itu pasti apa? Nokia Padahal dari sisi teknologi yang lebih bagus Mana? Otorola Oke, otorola Terus Kenapa malu-lalu Jadi loko-nya Kalau muda Padahal segmentasi awal itu Dengar Perempuan Iya Ini Kalau dulu Itu kecelakaan Sama Kayak dulu Itu kecelakaan Oke Kita akan beras Hipnoman ketika itu bukan tentang Apa yang kamu jual Tapi Tentang Bagaimana Kamu menjualnya Jadi tentang Kita bicara tentang Bagaimana cara kita boleh jual Bagaimana cara kita Menyakinkan orang Oke Bukan tentang apa yang kita bicarakan Tapi bagaimana cara kita Membicarakannya Sebenarnya ini Kalau saya cerita Waktu saya Ke Inggris Saya cerita disini Atau Saya runga bahasanya Saat saya di Inggris Kesannya Yang mana sih Waktu saya ke Inggris Sama Saat saya di Inggris Itu kayaknya Kesannya itu lebih Dewa yang mana sih Waktu Saat saya di Inggris Kalau Ya waktu saya ke Inggris Berarti dia bisa di pulang Pergi Tapi kalau saya bilang Saat saya di Inggris Intinya Tentang bagaimana cara kita Menjual Bagaimana cara kita Mengatakannya Ada satu cerita Seorang bajak Dia memimpi Dia memimpi Bidinya nontok semua Bidinya nontok semua Terus dia memanggil Dua orang penasihat Dan dimana Dua orang penasihat kajian ini Dia bisa menampilkan mimpi Yang satu ditanya Yang pertama Wahai penasihatku Aku butuh bantuan Dan Tuhan apa Saya semalam berlipi Jadi saya nontok semua Apakah Tanda dari mimpi saya itu Anda percaya padaku Saya Tuhan percaya Tuhan ku Gigi anda nontok semua Tanda anda akan Tidak mati Lebih dulu oleh Anak anda Oleh istri anda Oleh adik anda Semua pulang ke anda Hingga anda hanya Pergi sendiri Tanya Tidak mati Tidak mati Wah Dia bilang Bidu marah Akhirnya dia bilang Tuhan aja Kamu mendoakan Saya tidak baik Pengawal Bawa dia penjara Lalu yang kedua Panggil lagi Penasihatkan Dua Wahai penasihatku Aku semalam berlipi Ini Ketika Lontok semua Tanda apakah Belanya Terus kata Si penasihat Apakah Tidak percaya padaku Tuhan Tuhan ku Tuhan ku Mendapatkan Keberlindungan Yang luar biasa Tuh Kebenturan seperti apa Tuhan ku Akan mendapatkan Umur yang Sangat panjang Umur Tuhan ku Akan lebih panjang Dari istri Tuhan ku Akan lebih panjang Dari adik Tuhan ku Akan lebih panjang Dari anak-anak Tuhan ku Dan akan lebih panjang Dari semua Keluarga Tuhan ku Ya itu Kayaknya gimana Lebih enak Luar biasa Terima kasih Pengdoakan aku Yang baik Ngawal Beli hadiah Pelajar juga Biar Semoga Tuhan Tuhan Berge Oke Oke The map Is What the Daily L Eta itu Bukan Leher Sebenarnya Apa yang kita Lihat Itu belum Tentu Seperti Apa yang kita Lihat Oke E X Nah Pernah melihat Gerung es kan P Minimal Diri Diri Saya tidak pernah lihat Pasian banget Saya tidak pernah lihat Nah Kita Lihat Di atas Itu Yang muncul Sudah gede Padahal Tidak ada apa-apa Yang dibagi Yang ada di bawahnya Di atas Itu Setipunan Sadar manusia Itu sekitar 12-17% Opsinya Sisanya Itu adalah Pikiran bawah sadar Itulah Tersimpannya Diri Itulah Tersimpannya Sebuah keyakinan Itulah Motivasinya Di sini Ya Nah Sudah kan Sudah ini Tinggal 12-17% Ternyata Pikiran sadar Itu masih Dibagi lagi 20% Logika Dan 80% Ego Nah Ini Ternyata Selama ini Kita itu bukan Menjual produk Sebenarnya 80% Manusia Membeli sesuatu Tidak karena Dia butuh Tapi Karena Ego Menjual produknya Yang membutuh Yang jual pakaian Siapa isi Yang jual pakaian Siapa namanya B B Bisnis pakaian apa Pertanyaan saya Pengakliat Pakaian Anak Ya Nah Tau Pakaian Anak KB Lebih bahan Mana sih Pakaian Anak Sama Pakaian Yang dewasa Sudah jelas Sedikit-sedikit Ya Kok bisa Lebih mahal Ya Hakin Lebih sulit Siapa aja sih Harus 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 Jual Detail Siapa sih Yang butuh Detail Siapa Sebenarnya Pembuat Pembuat Ya Supaya Memuaskan Yang puas Anaknya Orang tuanya Orang tuanya Jadi menjual Pakaian anak Sama anak Sama orang tua Orang tua Jadi kenapa Pakaian anak Bisa lebih mahal Karena dia menjual Ego Ada gak Orang tua yang Pening